Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimbo, Maksimnya pengusaha sukses. Tidak. 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 Mau kemana, Mas? Ini pengelamah kerja. Pengelamah kerja. Yaudah, Mas. Bilan, ya. Ya, ya. Mau kembali kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Serius, ya. Ya. Bapak baru, tuh. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbunuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kitab Pengantar Fikih Jual Beli. Dan kita akan masuk di bab yang baru antara keuntungan dan harga pasar. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 129. Dan kita akan bahas yang terlebih dahulu adalah batasan mengambil keuntungan. Seringkali di masyarakat kita mempertanyakan Bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100% Ada di antara mereka yang dengan perasaannya Dia mengatakan bahwa mengambil keuntungan lebih dari 100% Termasuk kedoliman bagi konsumen. Ada yang mengatakan mengambil keuntungan Kalau sampai dua kali lipat 200% Maka ini juga hukumnya dilarang karena terlalu mahal. Ada juga yang mengatakan tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Ada yang mengatakan dalam Islam Ekonomi Islam itu dibangun di atas prinsip tasamuh. Dan kalimat-kalimat yang semisal yang ada di masyarakat Yang itu berangkat terkait masalah Bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100% Namun karena kita berbicara tentang hukum Maka tentu semua ada standarnya Sehingga tidak sebatas hanya karena perasaan Tapi harus ada standarnya Standar itu kembali kepada dalil Dan praktek transaksi yang ada di masa salaf Yaitu di masa silam Atau keterangan para ulama VK Kemudian disini saya sebutkan Ada dua hal yang perlu kita bedakan Ada harga pasar dan ada keuntungan Dua hal ini, dua hal yang berbeda Bedakan antara harga pasar dengan harga Atau dengan keuntungan Berikutnya kita akan bahas tentang Pembodohan dalam transaksi Harga pasar adalah standar harga Yang berlaku di masyarakat Untuk satu barang tertentu Menjual barang lebih dari harga pasar Digolongkan oleh sebagian ulama Digolongkan oleh sebagian ulama Dan ini pendapat sebagian maliki ya Termasuk diantara tindakan pembodohan Sementara melakukan pembodohan Dalam transaksi jual beli Itu bentuk penipuan Yang diharamkan dalam semua agama Allah SWT menyebut Tentang hari kiamat Dengan sebutan Allah SWT berfirman Disebut sebagai hari Tagobun Dari kata Gaben Yang artinya Pembodohan Karena orang-orang mu'min Penduduk surga Membodoh-membodohkan penduduk neraka Ini menurut salah satu tafsir Ada juga yang mengatakan Karena semua manusia Merasa buduh Disebabkan karena Maksiat yang dia kerjakan Ada juga yang mengatakan Semua manusia merasa buduh Disebabkan dia kurang Dalam beribadah kepada Allah SWT Terutama yang mu'min Sehingga yang kafir Dia membodohkan dirinya sendiri Kenapa dia kafir Yang mu'min Dia membodohkan dirinya sendiri Kenapa dulu amalnya kurang banyak Maka Allah SWT menyebut Hari itu dengan hari Tagobun Al-Qurtubi menyebutkan Keterangan Ibnul Arabi Kata Ibnul Arabi Istadalla ulama'una Para ulama' kami Berdalil dengan ayat ini Bikaulihi ta'ala Dhalika yawmul tagobun Berdalil dengan ayat ini Yaitu surat At-Tagobun Ayat 9 Bahwa tidak boleh Adanya gaben Adanya bentuk Pembodohan Dalam mu'malah duniawi Li'annallaha ta'ala Khassassat tagobuna Bi'aumil kiyamah Karena Allah Ta'ala Menghususkan kejadian tagobun Dimana orang itu Membodohkan orang lain Hanya ketika hari kiamat Dimana manusia Membodohi orang lain Itu hanya Ketika di hari kiamat Mu'min Menuduh Buduh Orang-orang Kafir disebabkan Karena Mereka dulu Sudah diingatkan Untuk kembali kepada Islam Tapi mereka Atau mereka diingatkan Untuk masuk Islam Diingatkan untuk Kembali kepada Tauhid Tapi mereka menolak Selanjutnya Pembodohan Dalam transaksi Ada dua Ini Kami simpulkan Dari keterangan Dr. Ali Muhyiddin Al-Qardari Dalam bukunya Mabda' Fir-Ridha Fil-Uqud Mabda' Ridha Fil-Uqud Beliau menjelaskan Bahwa pembodohan Dalam transaksi Ada dua Yang pertama Pembodohan ringan Yang ditolerir Dan yang kedua Pembodohan yang parah Yang disebut dengan Al-Ghobnul-Fahish Pembodohan yang ringan Yang bisa ditoleransi Dan yang kedua Pembodohan yang parah Yang disebut dengan Al-Ghobnul-Fahish Untuk yang pertama Pembodohan ringan Yang bisa ditoleransi Keberadaan Keberadaan Pembodohan yang ringan Ini merupakan Pendapat Mayoritas Ulama Meskipun ada Sebagian ulama Yang mengatakan Bahwa Pembodohan itu Tidak ada Yang bisa ditoleransi Meskipun Sedikit Namun Beliau lebih cenderung Memilih Pendapat Mayoritas Ulama Ada Pembodohan yang Dia masih bisa Ditoleransi Sehingga Tidak mempengaruhi Keabsahan Akad Dan ada Pembodohan yang parah Yang tidak bisa Ditolerir Sehingga Dia Mempengaruhi Keabsahan Akad Sekarang Batasan Pembodohan yang Tidak bisa Ditolerir Pembodohan yang Parah Menurut Hanafiyah Malikiyah Dan sebagian Ulama Hambali Transaksi yang Mengandung Ghoban Fahish Dibatalkan Dan barangnya Dikembalikan Kenapa Dibatalkan Dia punya Hak Khiyar Ghoban Dia punya Hak khiyar Ghoban Dan kemarin Sudah kita Sampaikan Empat Macam Hak khiyar Pertama Khiyar majlis Kedua Khiyar Syarat Yang ketiga Khiyar Ghoban Atau yang ketiga Khiyar Aib Yang keempat Khiyar Ghoban Khiyar Ghoban Berarti hak khiyar Disebabkan Karena adanya Pembodohan Sehingga Ketika salah satu Di antara Penjual Atau pembeli Dia merasa Dibodohi oleh Pasangan Transaksinya Maka Maka Dia berhak Untuk Melakukan Khiyar Atau Mengembalikan Barang Membatalkan Transaksi Dengan Hak Khiyar Ghoban Selanjutnya Ulama berbeda Pendapat Berapa Batasan Nilai Menjual Di atas Harga Pasar Yang terhitung Sebagai Khiyar Ghoban Atau yang terhitung Sebagai Ghoban Fahish Disitu ada Banyak sekali Batasan Yang disampaikan Namun Saya Nyatakan Disini Kita tidak Berpanjang Lebar Mengenai Masalah ini Karena itu Saya hanya Menyebutkan Salah satu Pendapat Saja Dan yang Saya pilih Adalah Pendapat Sebagian Malikiyah Dalam Fikih Alam Madhah Hibil Arba'ah Fikih Empat Madhah Disebutkan Pendapat Malikiyah Bagaimana Pendapat Malikiyah Al-Mashhur Fil-Madhahib Annahu La-Yuraddu Al-Mabi'u Bil-Ghobni Fil-Ribahi Walau Kana Kathiran Faukul Aadah Illa Fi Umur Yang Masyhur Menurut Berbagai Madhahib Barang Tidak Boleh Dikembalikan Disebabkan Karena Penjual Mengambil Keuntungan Yang Banyak Walau Kana Kathiran Meskipun Disitu Nilainya Besar Faukul Adah Diatas Normalnya Masyarakat Illa Fi Umurin Kecuali Dalam Beberapa Keadaan Yang Pertama Ahaduha Ayyakunal Ba'i'u Dari Bi'al 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 Fahish Wakilan Awasiyan Fa'idha Kana Kathalika Fa'inna Bay'aha Wa Shira'aha Yurad Status Penjual Atau Pembeli Yang Mengalami Ghaban Fahish Yang Dia Merasa Sangat Dirugikan Disebabkan Karena Ada Unsur Pembuduhan Tadi Adalah Orang Yang Diberi Wasiat Atau Wakil Berarti Penjual Dan Pembeli Itu Bukan Pemiliknya Sendiri Tapi Orang Lain Misalnya Saya Menyuruh Anak Saya Tolong Belikan Barang Ini Berarti Posisi Anak Saya Sebagai Wakil Posisi Anak Sebagai Wakil Lalu Dia Berangkat Untuk Membelikan Barang Tersebut Kemudian Di Tempat Penjual Dikasih Harga Yang Cukup Mahal Atau Penjual Mengambil Keuntungan Yang Sangat Besar Maka Ini Bisa Dibatalkan Karena Saya Sebagai Apa Sebagai Pemilik Uang Tidak Terlibat Langsung Dalam Transaksi Sehingga Anak Saya Tidak Ngerti Ini Harus Ditawar Berapa Apakah Nanti Bapak Rito Atau Tidak Anak Saya Tidak Ngerti Model Seperti Ini Menurut Banyak Madhab Mereka Mengatakan Jika Terjadi Goban Seperti Ini Maka Akad Bisa Dibatalkan Kemudian Mengenai Standar Goban Fahish Sebagian Maliki Mengatakan Ulamak Berbeda Pendapat Mengenai Batasan Goban Fahish Sebagian Ulama Mengatakan Apabila Barang Dijual Sepertiga Lebih Mahal Dari Harga Normal Yaitu Harga Pasar Atau Sepertiga Lebih Murah Dari Atau Sepertiga Lebih Murah Dari Harga Pasar Maka Terjadi Goban Sepertiga Lebih Mahal Itu Berarti Penjualnya Yang Ngambil Untung Kebanyakan Sepertiga Lebih Murah Itu Berarti Pembelinya Yang Menipu Penjual Ada Orang Datang Kampung Melihat Ada Satu Barang Antik Yang Barang Itu Di Kota Harganya Misalnya Satu Juta Tapi Orang Kampung Ini Mau Menjual Barang Itu Dengan Harga Seratus Ribu Dan Itu Masih Ditawar Oleh Pembelinya Orang Kampung Tidak Ngerti Kalau Ternyata Di Kota Barang Ini Harganya Satu Juta Orang Kota Ini Ketika Nawar Dia Nawarnya 50 Ribu Dan Menurut Orang Kampung Wah 50 Ribu Itu Sudah Terlalu Besar Disini Nafkah Sehari Cuma 5 Ribu 50 Ribu Bisa Dipakai Untuk Makan 10 Hari Misalnya Akhirnya Terjadilah Transaksi Lalu Satu Ketika Orang Kampung Ini Dapat Info Bahwa Barang Yang Sudah Dia Jual Itu Harganya Satu Juta Padahal Kemarin Pembelinya Membeli Dengan Harga Cuman 50 Ribu Berarti Dia Kena Goben Karena Harganya Terlalu Murah Jauh Di bawah Sepertiga Dari Nilai Harga Pasar Sementara Itu Yang Dipatwakan Oleh Syekh Bin Bas Bahwa Goben Fahish Standarnya Kembali Kepada Urf Yaitu Standar Yang Berlaku Di Masyarakat Ketika Beliau Ditanya Tentang Batasan Goben Yang Mempengaruhi Keabsahan Transaksi Kata Imam Ibn Bas Ulama Berbeda Pendapat Dalam Masalah Ini Sebagian Mengatakan Sepertiga Dan Yang Lain Mengatakan Kurang Dari Itu Namun Pendapat Yang Lebih Tepat Dalam Masalah Ini Adalah Selama Masyarakat Menyebut Itu Pembodohan Berdasarkan Standar Mereka Maka Bisa Berlaku Sebagai Pembodohan Menurut Pasar Dimana Ini Merugikan Pembeli Tayyip Nah Disini Saya Kasih Kesimpulan Keterangan Syekh Bin Bas Itu Kalau Kita Bawa Pada Uraf Di Masyarakat Kita Istilah Goben Fahish Di Masyarakat Sering Disebut Dengan Harga Mentong Atau Harga Nutok Bahasa Indonesia Harga Mentong Kepentong Ada orang Yang Beli Tapi Ditutuk Karena Harganya Terlalu Mahal Yang Ini Kalau Kita Buat Ke Bahasa Indonesia Enggak Nyambung Contoh Ya Contoh Dan Ini Sekaligus Sebagai Peringatan Di Jogja Itu Ada Pasar Yang Menyebabkan Atau Yang Suasana Itu Enggak Nyaman Sehingga Menyebabkan Setiap Calon Konsumen Yang Masuk Ke Pasar Itu Pasti Suudon Sehingga Pasar Ini Pasar Berhias Suudon Pembelinya Suudon Penjualnya Juga Suudon Sehingga Kita Itu Diajari Di Jogja Ini Kalau Kamu Masuk Pasar Ini Jika Ditawari Barang Tawar Di Bawah Sepertiga Misalnya Ini Berapa Harganya Seratus Ribu Nawarnya Itu Harus Di Bawah Tiga Puluh Ribu Kalau Dua Lima Gimana Akhirnya Gimana Setiap Konsumen Masuk Dia Sudah Pasang Kehatian Pokoknya Disini Kalau Penjualnya Nyebut Harga Tawar Di Bawah Sepertiga Para Penjual Di Pasar Itu Paham Konsumen Disini Kalau Nawar Sadis Sadis Akhirnya Mereka Ketika Menjual Barangnya Dinaikkan Berkali Lipat Dulu Sehingga Begitu Pasar Itu Dibuka Meskipun Tidak Semua Terutama Bagian Bagian Tertentu Pertama Yang Terjadi Adalah Saling Suudhan Penjual Suudhan Pembeli Suudhan Ini Jelas Pasar Yang Tidak Sehat Suasan Karena Jadinya Ada Suasana Ingin Saling Nuk Mentong Saling Nuduk Katanya Itu Pasar Bring Harjo Baik Kalau Anda Orang Jakarta Misalnya Datang Ke Alun Yogyakarta Dengan Mobil Yang Bagus Plat B Tidak B Bahasa Jawa Lalu Mau Beli Wedang Ronde Anda Langsung Begitu Lihat Ada Orang Makan Wedang Ronde Anda Langsung Mendekat Ke Penjualnya Pak Saya Minta Dua Mangkok Nanti Dilayani Dikasih Dua Mangkok Selesai Makan Berapa Pak 100 Ribu Masya Allah Satu Mangkok 50 Ribu Itu Anda Dipentung Kenapa Plat B Mobilnya Bagus Orangnya Gak Bisa Bahasa Jawa Pasti Dipentung Naik Odong Odong Dua Kali Putaran 200 Ribu Itu Semuanya Namanya Harga Mentung Sehingga Konsumen Dikasih Harga Yang Terlalu Mahal Karena Dia Gak Tau Ada Orang Mampir Warung Lalu Dia Pesen Nasi Ayam Bakar Lalapan Sama Es Teh Dan Satu Pisang Selesai Makan Nota Keluar Nasi 200 Ribu Ayam Bakar 500 Ribu Kemudian Lalapan 100 Ribu Teh 100 Ribu Pisang Sekian 100 Ribu Total 1 Juta Yang Yang Seperti Ini Namanya Harga Mentung Nah Itulah Yang Disebut Dengan Raben Fahish Yang Dibahas Oleh Para Ulama Sehingga Mengenai Raben Fahish Itu Berlaku Ketika Transaksinya Jauh Di Atas Harga Pasar Atau Pembelinya Menawar Jauh Di Bawah Harga Pasar Disebabkan Karena Penjualnya Tidak Tau Baik Selanjutnya Kita Coba Kasih Kesimpulan Dari Keterangan Yang Tadi Kita Sampaikan Maka Kita Bisa Buat Sedikit Kesimpulan Bahwa Objek Transaksi Itu Ada Dua Ada Objek Yang Dia Memiliki Harga Pasar Ada Harga Pasar Ada Harga Pasarnya Yang Kedua Sebaliknya Ada Objek Yang Unik Sehingga Konsequensinya Tidak Ada Harga Pasar Tidak Ada Harga Pasar Contohnya Untuk Yang Kedua Contohnya Desain Atau Barang Antik Barang Antik Itu Tergantung Orang Yang Menilai Bagi Kolektornya Itu Menarik Sehingga Dia dikasih Harga Mahal Sekalipun Mau Bagi Orang Yang Senang Hobi Ngumpulin Apa Misalnya Ngumpulin Ake Atau Keris Keris Itu Masya Allah Barang Antik Sehingga Harganya Sampai Miliaran Pun Mau Nah Barang-barang Seperti ini Tidak Punya Harga Pasar Dulu Masyarakat Kita Mereka Banyak Melakukan Aktivitas Transaksi Untuk Barang Unik Dengan Harga Yang Tidak Ada Harga Pasar Itu Untuk Ake Makanya Sampai Ada Orang Mengatakan Harga Ake Ya Harga Ake Itu Sama Dengan Saldo Pembeli Dibagi EQ Ya Nah Gitu Ya Katanya Seperti itu Ya Jadi Kadang Wah ini Agak bagus Harganya Sian Kalau Duitnya Banyak EQ Punya Radok Jongkok Ya Harganya Jadi Naik Makanya Yang Seperti ini Karena Dia Tidak Punya Harga Pasar Kita Hapus Saja Nanti Tidak Menyinggung Banyak Orang Baik Sementara Untuk Objek Yang Dia Banyak Di Pasaran Berarti Dia Punya Harga Pasar Seperti Buku Saya Ini Buku Ini Harga Pasarnya Rp70.000 Sebagaimana Yang Diumumumkan Di Banyak Iklan Kemudian Khusus Di Masa Pandemi Karena Kita Akan Mengadakan Kajian Dan Diharapkan Nanti Banyak Kau Muslimin Bisa Memilikinya Harganya Dipotong 20% Jadinya Rp56.000 Baik Itu pun Masih Nawar Nah Berarti Dia Ada Harga Pasarnya Sekarang Misalnya Ada Agen Yang Mau Menjual Dulu Dulu Sebagian Sebagian Agen Yang Meminta Boleh Enggak Buku Kamu Yang Terlalu Murah Itu Katanya Buku Ada Apa Dengan Riba Yang Dulu Dijual Rp65.000 Ini Mumpung Lagi Banyak Orang Yang Pengen Baca Boleh Enggak Saya Jual Rp100.000 Tapi Plus Tanda Tangan Wah Wah Ini Saya Larang Tanda Tangan Saya Jual Rp100.000 Plus Tanda Tangan Saya Enggak Boleh Wah Itu Terlalu Lebih Tinggi Di Atas Harga Pasar Karena Menurut Dia 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 Sendiri Penjual Buku Yang Biasanya Harga Bukunya Itu Rp150.000 Rp200.000 Karena Buku Dengan Edisi Terbatas Kemudian Ketika Dijual Sudah Ada Tanda Tangan Penulisnya Isinya Wallahu Alam Yang Penting Pokoknya Ketika Dijual Harganya Rp300.000 Tebelnya Sama Persis Seperti Ini Sama Persis Kadang Dijual Rp150.000 Tebelnya Sama Persis Cuman Yang Dikejar Wah Saya Dapat Bukunya Tokoh Fulan Sudah Ada Tanda Tangannya Yang Itu Jadi Kebanggaan Jadi Bukan Lebih Kepada Bukan Menjual Konten Bukan Menjual Buku Menjual Kebanggaan Sudah Punya Bukunya Si A Si B Plus Ada Tanda Tangannya Baik Buku Saya Tidak Saya Berlakukan Seperti Itu Jadi Harga Buku Harga Normal Sebagaimana Buku Umumnya Sehingga Dia Merasa Buku Ini Terlalu Murah Maka Kalau Bisa Dinaikkan Baik Kalaupun Mau Dinaikkan Tidak Boleh Lebih Dari Harga Sepertika Dari Harga Pasar Nah Ini Menurut Malikia Menurut Malikia Ini Terjadi Jika Jika Harga Jual Itu Lebih Dari Sepertiga Harga Pasar Misalnya Harga Pasar 100.000 Maka Menurut Malikia Terjadi Khiar Raben Jika Nilai Harga Jualnya 130.000 Keatas Sedangkan Menurut Sebagian Ulama Dan Ini Pendapat Syekh bin Bas Kita Sebut Pendapat Ibn Lubaz Ini Kembali Ke Uruf Bagaimana Standar Uruf Dalam Masalah Penentuan Harga Wallahualam Dan Insyaallah Pendapat Yang kedua Ini Yang lebih Mendekati Dalam Arti Apakah Ini Termasuk Nilai Yang Boleh Atau Tidak Kembali Kepada Uruf Yang Berlaku Di Masyarakat Baik Kita Baru Membahas Dari Sisi Harga Pasar Kita Belum Membahas Dari Sisi Batasan Mengambil Keuntungan Dan Itu Dua Hal Yang Berbeda Untuk Keuntungan Insyaallah Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Dan Disini Saya Akan Tambahkan Sedikit Tentang Masalah Kemarin Jika Ada Orang Yang Punya Utang Di Bank Lalu Dia Meninggal Dunia Dan Dulu Utangnya Diasuransikan Maka Utang Itu Dianggap Lunas Karena Ditutupi Oleh Lembaga Asuransi Bagaimana Kewajiban Keluarganya Coba Kita Lihat Kasus Ini Pakai Tisu Pulpen Pulpen Merah Tidak Susah Sekarang Kita Coba Lihat Di sini Ada Akat Murakabah Yang Terjadi Saya Kasih Judul Utang Berasuransi Ada Akat Bertingkat Akat Murakabah Yang Terjadi Yang Pertama Kita Lihat Posisi Nasabah Nasabah Ini Melakukan Dua Akat Pertama Akat Dengan Pihak Bank Yang Kedua Akat Dengan Pihak Asuransi Akat Dengan Pihak Bank Adalah Akat Utang Piutang Tapi Ada Ribanya Di sini Akat Satu Yang Ini Akat Dengan Asuransi Adalah Akat Penjaminan Terhadap Utang Nanti Jika Bapak Meninggal Maka Utang Bapak Akan Kami Lunasi Namun Anda Harus Bayar Kami Premi Senilai Sekian Yang Terjadi Kayak Gini Kita Ulang Di sini Akat Satu Adalah Akat Utang Ribawi Sehingga Dalam Akat Satu Itu Ada Apa Nilai Pertama Adalah Nilai Pokok Yang Kedua Bunga Begini Dalam Akat Yang Kedua Dalam Akat Yang Kedua Nasabah Membayar Premi Asuransi Memberi Jaminan Asuransi Kasih Jaminan Jaminan Utang Baik Kita Bahas Terlebih Dahulu Untuk Akat Yang Pertama Untuk Akat Pertama Antara Bank Dengan Nasabah Yang Akatnya Adalah Utang Ribawi Yang Jadi Pertanyaan Begini Dalam Akat Yang Pertama Apa Kewajiban Bank Atau Apa Kewajiban Nasabah Kewajiban Nasabah Adalah Membayar Utang Sesuai Nilai Pokok Kewajiban Kewajiban Nasabah Secara Syari Saya Bahas Secara Syari Adalah Bayar Utang Bayar Utang Sesuai Nilai Pokok Yang Kedua Tepat Waktu Cicilan Sehingga Kalau Dikasih Batasan Waktu Maka Cicilannya Harus Tepat Waktu Nasabah Tidak Berkewajiban Untuk Bayar Bunga Karena Kita Tahu Bahasanya Bunga Ini Adalah Riba Dan Membayar Bunga Termasuk Di antara Perbuatan Yang Mendatangkan Laknat Sebagaimana Hadis Dari Jabir Bin Abdillah Radul Anhumah Beliau Pernah Mengatakan Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Akilar Riba Wamukilahu Wakatibahu Wasyahidai Wa Kualahum Sawak Rasulullah Sallallahu 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 Melaknat Orang Yang Makan Riba Yaitu Bangnya Wamukilahu Dan Yang Memberi Makan Riba Yaitu Nasabahnya Dan Nasabah Disebut Mukilur Riba Disebut Pemberi Makan Riba Jika Dia Memberi Bunga Makanya Disini Saya Nyatakan Bahwa Kewajiban Nasabah Hanya Bayar Pokok Saja Tidak Lebih Dari Pokok Kalau Nasabah Punya Utang 100 Juta Disini Saya Seput Angka 100 Juta Plus Bunganya Yang Harus Dialunasi Misalnya Bunganya 20 Juta Maka Berapa Nilai Yang Wajib Dibayarkan Oleh Nasabah Hanya 100 Juta Yang 20 Juta Ini Tidak Boleh Dibayar Karena Ini Riba Baik Saya Sekali Lagi Berbicara Dari Sisi Hukum Syari Terlepas Misalnya Bank Menggunakan Skema Pelunasan Utang Terbalik Apa Namanya Yang Kurvanya Seperti Ini Jadi Bunga Lebih Tinggi Jadi Utangnya Misalnya Sekian Ini Bunga Ini Pokok Nanti Cicilan Berikutnya Bunganya Merendah Pokoknya Semakin Bertambah Sampai Akhirnya Ketika Lunas Bunganya Kecil Pokoknya Yang Besar Makanya Saat Pihak Bank Diminta Oleh Nasabah Pak Saya Mau Melunasi Apakah Ada Potongan Bunga Apakah Ada Potongan Bunga Pihak Bank Bersedia Baik Pak Semua Bunganya Saya Potong Yang Ini Dia Enggak Dipotong Yang Dipotong Bagian Ini Ini Yang Dipotong Bapak Tinggal Melunasi Sekian Lo Kok Masih Gede Karena Dulu Yang Bapak Bayarkan Itu Adalah Bunganya Yang Besar Pokoknya Yang Kecil Itu Teorinya Bank Baik Kita Tidak Mempedulikan Teori Ini Tapi Hitungan Kita Adalah Sesuai Dengan Nominal Utang Yang 100 Juta Dan Bunganya 20 Juta Yang Wajib Dibayarkan Hanya 100 Juta Taya Kemudian Kita Akan Lihat Bentuk Transaksi Yang Kedua Transaksi Yang Kedua Ini Akat Satu Ini Akat Dua Antara Nasabah Dengan Pihak Asuransi Nasabah Melakukan Akat Dengan Pihak Asuransi Akat Apa Yang Dilakukan Yang Dilakukan Adalah Akat Penjaminan Utang Dimana Nasabah Diwajibkan Bayar Premi Dan Nanti Pihak Asuransi Akan Memberikan Jaminan Kalau Bapak Mati Utang Bapak Kamil Lunasi Misalnya Nilai Premi Yang Dibayarkan Oleh Pihak Nasabah Biasanya Berapa Persen Dari Utang Disini Tidak ada Yang punya Pengalaman Baik Misalnya Dari Utang 100 Juta Cuman Bayar 2,5 Juta 2,5 Juta Sudah Berapa Jaminan Utang Yang Bisa Diberikan Asuransi Ke Nasabah Senilai Kekurangan Utangnya Senilai Kekurangan Utang Yang Belum Dibayarkan Dan Itu Termasuk Bunganya 120 Nanti Sudah Dicicil Berapa Kurangnya Berapa Nah Kurangnya Itu Nanti Akan Dibayarkan Baik Nah Sekarang Kita Buat Kasus Yang Terjadi Adalah Nasabah Meninggal Nasabah Meninggal Nasabah Mati Setelah Setelah Membayar Cicilan Setelah Nyicil Misalnya 60 juta Setelah Nyicil 60 juta Berarti Menurut Perhitungan Bank Menurut Perhitungan Bank Hitung Bank Kurang 60 juta Nilai Ini Yang Dibayarkan Oleh Lembaga Asuransi Ini Yang Dibayar Ditutupi Asuransi Begini ya Nilai 60 juta Itulah Yang Ditutupi Oleh Asuransi Jadi Pertanyaan Apakah Mayit Nasabah Ini Sudah Bebas Dari Utang Karena Pihak Asuransi Telah Membayar Senilai 60 juta Ke Bank Dan Itu Sistem Sistem Dalam Arti Ketika Keluarganya Nasabah Mau Mengembalikan Uang 60 juta Ke Bank Bank Malah Tidak Terima Pak Utang Bapak Sudah Lunas Atau Utang Keluarga Bapak Yang Meninggal Sudah Lunas Sehingga Kami Tidak Bisa Menerima Seperti Ini Baik Jelas Ini Adalah Skema Akat Yang Bermasalah Semuanya Baik Akat Pertama Maupun Akat Yang Kedua Ini Adalah Akat Yang Bermasalah Untuk Akat Yang Pertama Ini Bermasalah Karena Di Akat Riba Kewajiban Nasabah Hanya Membayar Pokok Saja Ini Kewajibannya Baik Perhatikan Bagian Ini Kewajiban Nasabah Hanya Membayar Pokok Saja Berarti Jika Dia Sudah Membayar 60 Juta Jika Sudah Nyicil 60 Juta Terserah Bank Mau Ngitungnya Sebagai Bunga Atau Ngitungnya Sebagai Pokok Berarti Kekurangan Yang Wajib Dibayarkan Nasabah Hanya Kekurangannya Hanya Berapa 40 Juta Kekurangannya 40 Juta Dan Dia Dilarang Untuk Bayar Lebih Dari Itu Karena Kalau Bayar Lebih Dari Itu Maka Dia Termasuk Membayar Riba Baik Nah 40 Juta Itu Kan Masuk Disini Karena Lembaga Asuransi Tadi Langsung Nombok 60 40 Plus Bunganya 20 Berarti Seharusnya Yang 40 Ini Diserahkan Ke Asuransi Tapi Asuransi Tidak Bisa Terima Sistem Kami Tidak Bisa Bapak Karena Punya Keluarga Sudah Meninggal Sistem Kami Langsung Otomatis Akan Menutupi Utang Nasabah Dan Sudah Selesai Tayyip Terus Bagaimana Penyelesaiannya Penyelesaiannya Adalah Disini 60 Juta Ini Adalah Hasil Asuransi Hasil Akat Asuransi Hasil Akat Dengan Asuransi Dan Akat Dengan Asuransi Ini Akat Batil Ini Akat Batil Kenapa Ada Unsur Judi Konek Saya Lunas Sebelum Saya Meninggal Asuransi Untung 2,5 Juta Tapi Kalau Saya Mati Kamu Harus Melunasi Utang Saya Asuransi Akan Rugi Sekian 10 Juta Berarti Ada Apa Untung Untungan Kalau Tidak Nasabah Yang Untung Asuransi Yang Untung Berarti Akat Batil Akat Judi Dan Ada Kaedah Yang Mengatakan Kulluma Iyubna Ala Batilin Kulluma Iyubna Ala Batilin Fahua Batilun Semua Hasil Yang Didapatkan Dari Transaksi Yang Batil Maka Hasil Itu Batil Sehingga Nilai Ini Uang Batil Karena Ditutupi Oleh Asuransi Nilai Ini Batil Karena Dia Ditutupi Oleh Asuransi Melalui Akat Batil Baik Dipahami Disini 60 Juta Yang Dibayarkan Asuransi Tadi Adalah Nilai Yang Batil Karena Dihasilkan Dari Akat Yang Batil Nah Haknya Nasabah Berapa Hak Nasabah Berapa Hak Nasabah Kan Ada Di Asuransi Hak Nasabah Kelihatan Ini Ini Kelihatan Hak Nasabah Adalah 2 Setengah Juta Dari Mana Itu Disebut Hak Nasabah 2 Setengah Juta Premi Yang Dia Bayarkan Karena Begitu Terjadi Akat Yang Batil Hasilnya Semuanya Dibatalkan Maka Premi Dikembalikan Dan Asuransi Tidak Boleh Memberikan Jaminan Utang Dengan Senilai Yang Besar Tadi Baik Berarti Hanya 2 Setengah Juta Saja Yang Boleh Diambil Oleh Keluarga Nasabah Jadinya Kalau kita Buat Perhitungan Kalau kita Buat Perhitungan 60 Juta 60 Juta Yang Dibayarkan Asuransi Saya Berangkat Dari 60 Juta Ini Dipotong 20 Dipotong 20 Kenapa Dipotong 20 Bunga Tidak Perhitungan Dibayarkan Ini Haram Dibayarkan Berarti Tinggal 40 40 Juta Kita Kasih Catatan Inilah Kewajiban Kewajiban Nasabah Baik Sudah Nah Selanjutnya 40 Juta Itu kan Dibayarkan Asuransi Dibayarkan Asuransi Include Disini Tapi Pihak Nasabah Punya Nilai 2,5 Juta Berarti Perhitungan Yang kedua Adalah 40 Juta Dikurangi 2,5 Juta 40 Juta Dikurangi 2,5 Juta Berapa 37 Juta Komal Lima Baik Inilah Nilai Kewajiban Nasabah Yang Belum Terselesaikan Ini Nilai Kewajiban Nasabah Yang Belum Terselesaikan Dan Nasabah Sudah Meninggal Dunia Maka Ini Yang Wajib Dikembalikan Ke Asuransi Karena Dia Sudah Nutupi Utangnya Nah Terus Sistem Kan Tidak Berlaku Pak Tidak Bisa Kita Kembalikan Senilai Ini Asuransi Juga Tidak Bakalan Mau Nerima Terus Gimana Kalau Asuransi Tidak Mau Nerima Berarti Uang Itu Asuransi Juga Tidak Mau Maka Ini Distatuskan Sebagaimana Uang Hasil Jadi Dapat Jemenin Asuransi Itu Sama Dengan Menang Judi Sama Dengan Menang Judi Dibaratkan Sebagaimana Uang Hasil Dari Transaksi Yang Haram Yang Jelas Dia Bukan Uang Nasabah Yang Sudah Meninggal Bukan Uang Keluarga Sehingga Jadi Warisan Tapi Dia Adalah Uang Orang Lain Namun Tidak Bisa Dikembalikan Karena Sistem Tadi Nah Kalau Di Masa Silam Uang Seperti Ini Uang Yang Didapatkan Atau Uang Haram Yang Didapatkan Dengan Cara Saling Ridho Maka Dia Diserahkan Ke Baitul Mal Dia Diserahkan Ke Baitul Mal Nah Sekarang Kan Kita Kesulitan Untuk Mencari Itu Ya Dulu Ada Sahabat Yang Bernama Ibn Lut Bia Yang Beliau Diminta Oleh Nabi Sallallahu Wa'li Wasallam Untuk Menarik Dana Zakat Lalu Setelah Bertugas Ternyata Ada Salah Satu Muzaki Ada Salah Satu Wajib Zakat Yang Ngasih Hadiah Ini Zakat Saya Ini Untuk Anda Sehingga 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 Dia Tidak Tidak Ketika Datang Juga Tidak Ada Akat Apapun Dengan Para Muzaki Selain Sebagai Wakil Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Menarik Zakat Tapi Tiba Tiba Dia Ngasih Hadiah Dibawalah Ke Madinah Sebelum Sahabat Ini Pulang Dia Datang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dan Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Hadihi Zakatun Wah Hadiyyatun Ya Rasulullah Ini Zakat Sementara Yang Ini Hadiah Untuk Saya Nabi Sallallahu Sallam Langsung Marah Sampai Beliau Kumpulkan Para Sahabat Lalu Berkhutbah Ada Amil Yang Aku Tunjuk Lalu Dia Mengatakan Ini Zakat Dan Ini Hadiah Untuk Kuh Coba Dia Duduk Saja Di Rumah Bapak Dan Ibunya Ada Nggak Yang Ngasih Hadiah Berarti Dia Dikasih Hadiah Sebabnya Dia Punya Jabatan Sebagai Amil Dan Amil Dulu Adalah Pejabat Yang Ditugaskan Oleh Negara Untuk Menarik Zakat Kata Al-Hafid Ibn Hajar Hadiah Yang Dibawa Oleh Ibn Lutbiah Itu Kemudian Ditarik oleh Nabi Sallallahu Dan Ditaruh Di Baitul Mal Sehingga Tidak Dikembalikan Ke Pemberi Hadiah Tapi Ditarik oleh Nabi Sallallahu Dan Ditaruh Di Baitul Mal Menjadi Milik Bersama Kau Muslimin Karena Harta Ini Didapatkan Dengan Cara Saling Retor Nilai 37,5 Karena Dipotong Premi Itu Didapatkan Oleh Asuransi Untuk Menutupi Kewajipan Nasabah Di Bank Secara Saling Ridho Sementara Ini Tidak Mungkin Bisa Dikembalikan Maka Idealnya Ini Diserahkan Ke Baitul Mal Nah Masalahnya Di negara Kita Ada Tidak Baitul Mal Oh Ada Pak Basnas Punya Baitul Mal Baik Anda Serahkan Ke Basnas Keluarga Mayit Serahkan Nilai Ini Ke Basnas Ini Karena Ini Kewajipan Mayit Yang Belum Ditunaikan Serahkan Ke Basnas Kalau Tidak Ada Gimana Kalau Tidak Ada Kembalikan Ke Negara Untuk Kepentingan Negara Misalnya Untuk Perbaikan Jalan Atau Seperti Kemarin Kita Menggunakan Pasal 34 Di UUD 45 Fakir Miskin Dan Orang Orang Terlantar Dibayai Oleh Negara Sehingga Kasihkan Kepada Mereka Sebagai Bentuk Ini Tanggung Jawab Negara Karena Negara Tidak Ngasihkan Mereka Maka Ini Ada Uang Negara Saya Kasihkan Mereka Wallah Ta'ala Alam Itu Yang Saya Pahami Terkait Masalah Alur Ketika Ada Orang Yang Meninggal Dunia Sementara Utangnya Ditutupi Oleh Lembaga Asuransi Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Pemirsa Yang Mau Bergabung Bisa Menyampaikan Di pertanyaan Di line Telepon 0812 2444 3344 Ada Penelpon Yang Pertama Kita Angkat Silahkan Putus Baik Dan kami Ingatkan Anda Mohon Jangan Telepon Melalui WA Karena Telepon WA Ketika Ketutup Seluler Mati Dia Lebih Kuat Telepon Seluler Kita Saya Minta Volume Televisinya Dikecilkan Silahkan Sudah Terhubung Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Putus Wifi Wifinya Dimantikan Wifinya Saya Matikan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Bapak Silahkan Anak Menanyakan Terkait Asuransi Kederalah Kemarin Anak-anak Bisa Terasi Karena Ada Sebeda Selain Hal Dan Anak Mengambil Pilihan Karena Anak Memang Tidak Mampu Untuk Membiayai Rumah Sakit Di rumah Sakit Dokter Kalau Tidak Bisa Maunya Mengoperasi Harus Menggunakan Asuransi Dari Pembayaran Tipe BJS Karena Anak Berpikir Ada Permasalahan Yang Belum Anak Pahami Dan Anak Tidak Setuju Dan Dan Dalam Tidak Terpaksa Anak Mengambil Itu Setelah Anak Hitung Untuk Nilainya Begitu Besar Dalam Keadaan Darurat Memang Saya Anak Mengambil Keputusan Asuransi Tersebut Dalam Keadaan Terpaksa Terus Apakah Hukum Anak Mengambil Itu Dalam Keadaan Terpaksa Itu Boleh Dikatakan Darurat Kalau Memang Tidak Bagaimana Untuk Penyelesaian Setelah Baik Cukup Bapak Cukup Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Insyaallah Nanti kita Buat Satu Sesi Khusus Membahas Tentang Asuransi Bagaimana Batasan Asuransi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Namun Secara Ringkas Untuk Masalah BPJS Para Asat Tidak Di Indonesia Mereka Berbeda Pendapat Mengenai Hukum Terlibat Asuransi BPJS Asuransi Itu Rat Kaitannya Dengan Masalah Goror Dan Kita Belum Bahas Goror Secara Detail Makanya Untuk Kajian Seputar Asuransi Nanti Nanti Kita Bahas Setelah Kita Punya Basic Yaitu Memahami Apa Itu Goror Dan Bagaimana Syarat Goror Yang Terlarang Dan Syarat Goror Yang Diperbolehkan Karena Tidak Semua Goror Dilarang Nanti Ada Penjelasannya Ada Goror Yang Boleh Dan Ada Goror Yang Dilarang Nah Untuk BPJS Para Asat Tidak Beda Pendapat Sebagian Membolehkan Dan Sebagian Melarang Dan Jika Anda Di Posisi Lebih Cenderung Mengambil Pendapat Yang Membolehkan Dan Ini Pendapatnya Alustad Dr. Erwandi Tarmidi Demikian Demikian Pula Pendapat Yang Katanya Pernah Diisyaratkan Oleh Tapi Saya Belum Mendengar Langsung Cuman Baru Dapat Informasi Sekender Katanya Pernah Diisyaratkan Oleh Asyih Sulaiman Aruhaili Dr. Sulaiman Aruhaili Namun Seperti apa Pernyataan Beliau Saya Belum Dapat Dan Kawan Saya Yang Bercerita Itu Nyari File Rekamannya Tidak Ketemu Sehingga Dalam hal ini Masih ada Khilaf Ada Sebagian Yang Membolehkan Dan Ada Sebagian Yang Melarang Wallahualam Sambil Menunggu Penelpon Berikutnya Ada Telepon Masuk Kita Coba Angkat Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Apa Mau Tanya Ustaz Kalau Katanya Ada Teman Berhutang Pake Uang Berlainan Itu Dibayar Tidak Bisa Tapi Kasusnya Begini Ustaz Teman Saya Itu Berhutang Berhutang Sama Saya Terus Pada Waktu Ustaz Itu Uang Dolar Sudah Saya Konversikan Rupiah Terus Nanti Dibayar Sesuai Konversi Tersebut Terima Itu Kedua Terus Kasusnya Kedua Teman Saya Utang Terus Dia Itu Menghilang Terus Saya Ketemu Lagi Di Indonesia Terus Gimana Itu Sisi Pembayar Kalau Saya Bisa Menerima Matawang Berlainan Apat Dia Menukas Dulu Kemata Uang Dolar Terus Dibayarkan Ke Saya Terus Yang Satu Lagi Saya Bercanda Bertransak Di Disana Bercanda Bercanda Apakah Itu Boleh Pada Waktu Saya Di Indonesia Terus Memilai Sesuatu Dengan Harga Dolar Tersebut Itu Bercanda Apakah Boleh Terus Yang Itu Pembayarannya Terutang Juga Itu Saja Pernanya Ini Dari Timur Leste Utang Dolar Tapi Ketika Diserahkan Sudah Dikonversi Ke Rupiah Kemudian Ada Kesepakatan Nanti Pada Waktu Pembayaran Akan Diserahkan Dengan Kurs Waktu Pembayaran Apakah Ini Diperbolehkan Kaede Dalam Masalah Utang Itu Cukup Sederhana Apa Yang Anda Terima Itulah Yang Wajib Anda Serahkan Itu Kaede Utang Sehingga Waktu Utang Terima Rupiah Bayarnya Rupiah Waktu Utang Terima Dolar Bayarnya Dolar Waktu Utang Terima Apalagi Misalnya Real Bayarnya Real Dan Seterusnya Utang Pakai Emas Bayarnya Pakai Emas Dan Jangan Disilang Utang Uang Bayar Emas Utang Emas Bayar Uang Jika ini Disepakati Utang Uang Nanti Bayarnya Pakai Emas Jika ini Disepakati Nanti Bayarnya Pakai Emas Pada waktu Penyerahan Uang Nanti Bayarnya Pakai Emas Disepakati Insyaallah Saya Bayar Pakai Emas Maka Maka Masuk Dalam Kategori Jual Beli Emas Secara Kredit Uang Diserahkan Sekarang Emas Nanti Berarti Jual Beli Emas Secara Kredit Ini Hukumnya Dilarang Atau Sebaliknya Utang Dolar Dibayar Rupiah Sekarang Nyerahkannya Dalam Bentuk Dolar Kemudian Nanti Ketika Pelunasan Dibayar Dalam Bentuk Rupiah Nanti Bayarnya Pakai Rupiah Saja Ini Juga Sama Sama Dengan Tukar Menukar Uang Dengan Uang Tapi Tidak Tunai Dan Nabi Sallallahu Sallam Menyaratkan Uang Dengan Uang Kalau Dipertukarkan Wajib Tunai Tidak Boleh Ada yang Tertunda Tunai Dalam Arti Dari Tangan Ketangan Tayyip Terus Bagaimana Solusinya Solusinya Ikuti Kaedah Tadi Apa Yang Anda Terima Itulah Yang Wajib Dibayarkan Oleh Orang Yang Berhutang Dulu Nerimanya Dolar Maka Serahkan Dalam Bentuk Dolar Dulu Nerimanya Rupiah Serahkan Dalam Bentuk Rupiah Ada Orang Yang Utang Pertanyaan Kedua Orang Utang Dalam Bentuk Dolar Mungkin Utangnya Di Luar Negeri Lalu Ilang Kemudian Ketemu Lagi Di Indonesia Nah Di Indonesia Dia Tidak Punya Dolar Boleh Dia Nyerahkan Dalam Bentuk Rupiah Baik Rinciannya Seperti Ini Penuh Cerita Saja Dalam Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Darul Ifta Yordan Dan Ini Saya Sebutkan Di Website Di Web Konsultasi Syariah Dotcom Tentang Hukum Utang Rupiah Bayar Emas Atau Utang Emas Bayar Rupiah Disitu Saya Sebutkan Fatwa Darul Ifta Yordan Fatwa Apa Lembaga Fatwa Yordan Jika Terjadi Pembayaran Utang Dengan Karansi Yang Berbeda Dulu Membayarnya Atau Waktu Utang Nyerahkannya Pakai Dolar Tapi Disini Membayarnya Mau Pakai Karansi Yang Berbeda Maka Ada Dua Rincian Pertama Disepakati Di Awal Waktu Utang Pakai Dolar Terus Disepakati Di Awal Nanti Kamu Bayarnya Harus Pakai Rupiah Ini Hukumnya Dilarang Karena Termasuk Tukar Menukar Uang Dengan Uang Yang Tidak Tunai Yang Kedua Tidak Disepakati Di Awal Namun Sifatnya Insidental Sehingga Pada Saat Dia Nyerahkan Dalam Untuk Dolar Niat Dari Awal Pada Waktu Utang Pihutang Dilakukan Menerima Dolar Namun Ternyata Di Satu Kejadian Tertentu Dia Berada Di Tempat Yang Tidak Punya Dolar Bolehkah Dibayarkan Pakai Rupiah Yang Kedua Ini Boleh Yang Kedua Ini Boleh Kok Bisa Pak Karena Di Posisi Yang Kedua Ini Dia Tidak Ada Kaitannya Dengan Yang Pertama Yang Kedua Ini Sifatnya Insiden Insidental Sehingga Itu Dianggap Sebagai Sorf Maksudnya Begini Utang 10 Dolar Ketemu Di Indonesia Loh Kamu Dulu Punya Utang 10 Dolar Sekarang Coba Bayar Ya Tak Bayar 10 Dolar Tapi Saya Tidak Punya Dolar Ya Gini Saja 10 Dolar Konversi Langsung Dikonversi Di Tempat Sehingga 10 Dolar Yang Jadi Utang Itu Dikonversi Ke Rupiah Jadinya Dilakukan Secara Tunai Hanya Misalnya Dikonversi Jadi 150 Ribu Ini Saya Bayar 150 Ribu Sah Ya Selesai Ini Diperbolehkan Karena 10 Dolar Mau Dibayarkan Tapi Fisiknya Tidak Ada Dikonversi Ke Rupiah Senilai 10 Dolar Tadi Di Waktu Pada Saat Mau Melunasi Utang Sehingga Tidak Ada Rencana Mau Menukar Dolar Ke Rupiah Dari Awal Tapi Penukaran Dolar Ke Rupiah Dilakukan Saat Pembayaran Utang Nah Ini Pernah Terjadi Di Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dilakukan Ibn Umar Beliau Menjual Ontah Dengan Harga Dinar Tapi Dibayar Pakai Dirham Misalnya Harga Ontah Senilai 10 Dinar Dibayar Pakai Dirham Orang Orang Dinar Pakai Deal 10 Dinar Ketika Orang Itu Mau Bayar Pakai Dirham 10 Dinar Itu Kalau Dikonversi Jadi Kurang Lebih 100 Dirham Lalu Ditanyakan Kepada Nabi Sallallahu Seperti Ini Hukumnya Bagaimana Kata Beliau La Baksa Antabi Abisi Riaw Miha Malam Yakun Bainakuma Syai Gak Masalah Kamu Transaksikan Sesuai Dengan Harga Yang Kamu Sepakati Sehingga 10 Dinar Jadi 100 Dirham Selama Sudah Tidak Meninggalkan Apapun Artinya Harus Tunai Berarti Disitu Terjadi Apa Sarap Tapi Kalau Masih Nyicil Tidak Boleh Misalnya 10 Dinar Itu Kalau Dikonversi Jadi 100 Dirham Ini Saya Bayar 50 Dirham Dulu Nah Itu Sama Dengan Tukar Menukar Dinar Dengan Dirham Yang Tidak Tunai Jadi Ribah Nabi Membolehkan Asal Tunai Ini 10 Dinar Bayar 100 Dirham Selesai Utangnya 10 Dolar Waktu Bayar Langsung 150 Gak Boleh Nyicil Dulu Ini Duit 50 Dulu Nanti Sisanya Menyusul Nah Itu Tidak Boleh Dipahami Semoga Dipahami Baik Wallahua'alam Coba kita Baca Pertanyaan Melalui WA Bismillah Ustadz Ada Keluhan Dari Pemirsa Kenapa Ustadz Pelit Ilmu Saya Sudah Tanya Berkali-kali Via WA Tidak Pernah Dibalas Ya Semoga Ini Jadi Masukan Bagi Saya Jadi Kenapa Pertanyaan Melalui WA Lama Tidak Dibalas Dan Dikomplan Pelit Ilmu Tayyip Yang Pertama Tidak Tidak Semua Pertanyaan Bisa Kami Jawab Kita Punya Keterbatasan Baik Keterbatasan Dari Sisi Pengetahuan Dan Itu Keterbatasan Terbesar Saya Maupun Keterbatasan Dari Waktu Sementara Pertanyaan Yang Masuk Jumlahnya Sangat Banyak Dan Numpuk Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Itu Kalau Harus Dilayani Semuanya Mungkin Membutuhkan Satu Hari Tersendiri Bahkan Bisa Lebih Hanya Untuk Menjawab Pertanyaan Melalui WA Tadi Kemudian Yang Kedua Banyak Ulama Yang Mereka Ketika Ditanya Dia Alihkan Ke Orang Lain Silahkan Tanya Bulan Saja Silahkan Tanya Bulan Saja Bahkan Bisa Jadi Dia Tahu Jawabannya Tapi Khawatir Nanti Jangan Jangan Ada Yang Keliru Dari Jawaban Saya Maka Dilimpahkan Ke Orang Lain Silahkan Tanya Bulan Saja Dan Itu Sah-sah Saja Terjadi Para Sahabat Melakukan Hal Itu Abu Musa Al-Ash'ari Ketika Beli Ditanya Beli Sering Limpahkan Kepada Ibnu Mas'ud Silahkan Tanya Ibnu Mas'ud Silahkan Karena Abu Musa Dengan Ibnu Mas'ud Itu Tinggal Di Satu Tempat Sama Sama Di Kufah Demikian Pula Para Sahabat Yang Lain Ketika Ditanya Kadang Dia Alihkan Ke Sahabat Yang Lebih Senira Silahkan Tanya Itu Selama Imam Malik Berada Di Matina Tidak Ada Satupun Orang Yang Berani Berfatwa La La Fud Ya Wa Malikun Film Matina Tidak Ada Orang Yang Boleh Berfatwa Selama Imam Malik Di Matina Sehingga Ada Banyak Ulama Di Matina Di Zaman Imam Malik Ketika Mereka Ditanya Silahkan Tanya Imam Malik Silahkan Tanya Imam Malik Bahkan Syekh Abdul Maksin Al-Abbad Yang Beliau Mengajar Hadis Di Masjid Nabawi Ketika Beliau Ditanya Kadang Beliau Alihkan Ke Yang Lain Sal Sulaiman Coba Tanya Sulaiman Sal Fulan Kamu Tanya Ke Fulan Ke Fulan Maka Bukan Kewajiban Ketika Orang Itu Ditanya Dia Harus Langsung Melayani Penanya Karena Punya Pertimbangan Keterbatasan Ilmu Keterbatasan Waktu Ketakutan Jangan Jawabannya Salah Sehingga Itu Beresiko Dan Itu Dialami Oleh Semua Manusia Maka Saya Hanya Bisa Menyampaikan Seperti Ini Kajian Kurang Lebih Dua Kali Dalam Sehari Pagi Kita Membahas Fikih Mu'amalah Malam Kita Bahas Masalah Akhidah Dan Saya Menyampaikan Sesuai Yang Saya Tahu Jika Ini Masih Dianggap Plate Ilmu Itu Hak Anda Untuk Menilai Wallah Ta'ala Alam Tayyip Kita Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Silahkan Bapak Anda Mohon Kecilkan Volume Televisinya Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Mau Tanya Ini Terkait Dengan Kemarin Penjelasan Ustaz Tentang Ketika Membeli Barang Harus Diterima Dulu Sama Rasai Ini Ada Barang Barang Itu Tepat Usang Ini Saya Bilang Anayam Anayam Itu Sehari Harus Segera Nyampe Ke Pembeli Jadi Misalnya Kita Teng ke Papi Hari Ini Kita Beli Itu Hari Ini Juga Harus Kita Kirim Langsung Ke Pertengah Jadi Kita Harus Lewat Kita Yang Membeli Itu Kira-kira Gimana Kalau Kemarin Yang Membeli Kita Harus Tahu Barang Itu Baik Cukup Bapak Cukup Cukup Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Apakah Setiap Barang Yang kita Beli Harus Kita Terima Jawabannya Tidak Harus Jawabannya Tidak Harus Sedangkan Penjelasan Saya Kemarin Itu Berlaku Jika Kita Beli Barang Dan Kita Mau Menjualnya Kembali Maka Kita Belum Boleh Menjualnya Kembali Sebelum Menerima Barang Itu Berdasarkan Pesan Nabi Sallallahu Waalaikumsalam Kepada Sahabat Hakim Hizam Hakim Bercerita Ada Orang Yang Beli Barang Ke Saya Dan Barang Itu Belum Saya Miliki Kemudian Saya Beli Barang Atau Saya Sudah Beli Barang Kemudian Saya Belum Menerima Barang Itu Lalu Saya Mengambil Keuntungan Dengan Cara Menjual Ke Orang Lain Nabi Sallallahu Jangan Kau Jual Barang Sampai Kau Menerimanya Sehingga Syarat Diterima Dulu Itu Hanya Berlaku Jika Jika Barang Yang Kita Beli Akan Kita Jual Lagi Tapi Kalau Barang Yang Kita Beli Tidak Kita Jual Lagi Misalnya Bapak Membeli Suatu Barang Tapi Tidak Dijual Untuk Kementerian Pribadi Nah Itu Tidak Diterima Tidak Apa Beli Apa Misalnya Beli Motor Di Daerah Mana Terus Pakai Telepon Sudah Selesai Ya Transfer Tapi Motornya Taruh Situ Saja Dan Bapak Tidak Ingin Untuk Menjual Kembali Motor Itu Sasa Saja Bapak Tidak Menerimanya Atau Kita Beli Barang Dan Kita Mau Menghadiahkan Ke Orang Lain Bukan Menjual Menghadiahkan Ke Orang Lain Anda Beli Pakaian Yang Mau Anda Diahkan Warga Anda Di Lain Tempat Maka Anda Setelah Transfer Anda Minta Kepada Penjualnya Tolong Kirimkan Ke Alamat Ini Atas Nama Saya Dan Itu Hadiah Apakah Disyaratkan Anda Harus Menerima Dulu Tidak Yang Disyaratkan Harus Menerima Dulu Jika Setelah Membeli Mau Dijual Lagi Baik Untuk Kasus Anak Ayam Yang Dia Nilai Ketahanannya Rendah Sehingga Kalau Dibiarkan Dalam Box Dalam Waktu Yang Lama Sangat Beresiko Terus Gimana Sehingga Hari Ini Dibeli Hari Ini Juga Harus Diserahkan Ke Kandang Jawabannya Anda Tetap Wajib Menerima Sebelum Anda Kirim Ke Kandang Dan Menerima Itu Tidak Harus Di Rumah Anda Bisa Menerima Misalnya Di Perjalanan Dikirimlah Anak Ayam Itu Dari Tempat Pemibitan Lalu Apa Anda Menahan Atau Anda Menghadang Truck Yang Mengantarkan Sebelum Kepeternakan Anda Ketemu Dengan Supirnya Anda Periksa Beres Sudah Berarti Sekarang Anda Saya Terima Tanda Tangan Tanda Terima Selesai Sekarang Kita Antar Bareng Bareng Ke Kandang Nah Di Kandang Anda Serah Anda Transaksikan Dengan Pemilik Kandang Jual Beli Anak Ayam Sehingga Di situ Anda tetap Menerima Dan Kemudian Baru Ditransaksikan Dengan Pemilik Kandang Wallah Ta'ala Baik Coba kita Jawab Pertanyaan Mayu Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah Diperbolehkan Menjual Kurma Dan Garam Secara Online Karena Pernah Membaca Hatis Kalau Garam Dan Kurma Harus Dijual Belikan Secara Tunai Dari Tangan Ketangan Apakah Boleh Menjual Kurma Dan Garam Atau Menjual Beras Atau Menjual Benda Benda Ribawi Yang Bentuknya Makanan Secara Online Syaratnya Begini Jadi Benda Ribawi Itu Ada Dua Kelompok Pertama Benda Ribawi Yang Bentuknya Mata Uang Emas Perak Uang Kartal Yang Kedua Benda Ribawi Yang Bentuknya Bahan Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Seperti Gula Jagung Beras Garam Kurma Gandum Dan seterusnya Aturannya Jika Dia Satu Kelompok Wajib Tunai Emas Dengan Perak Wajib Tunai Emas Dengan Uang Wajib Tunai Kenapa Satu Kelompok Beras Dengan Kurma Wajib Tunai Anda Mau Barter Beras Dengan Kurma Itu Wajib Tunai Pak Saya Punya Beras Saya Mau Beli Kurma Bapak Bayarnya Pakai Beras Oh Boleh Silahkan Berasnya Diserahkan Kurma Diserahkan Di tempat Wajib Tunai Karena Ini Satu Kelompok Tapi Kalau beda Kelompok Mata Uang Ke Bahan Makanan Ini Tidak Wajib Tunai Uang 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 Bahan Bahan Dikirim Hukum Tidak Wajib Tunai Sehingga Nabi Sallallahu Sallam Beli Gandum Dengan Cara Apa Ngutang Beliau Beli Gandum Sekarang Dapat Gandum Bayarnya Nanti Dicicil Sampai Beliau Meninggal Dunia Beliau Beliau Belum Bisa Membayarnya Akhirnya Di zaman Abu Bakar Asidik Jadi Khalifah Itu Ditebus Dilunasi Kemudian Apa Baju Besi Yang Dijadikan Sebagai Barang Gade Diambil Oleh Abu Bakar Dan Sudah Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Barang Gade Kepada Orang Yahudi Tadi Karena Itu Jual Beli Korma Secara Online Jual Beli Garam Jual Beli Gula Beras Secara Online Hukumnya Boleh Tidak Masalah Yang Tidak Boleh Emas Sar Online Perak Sar Online Wallahu Ta'ala Alam Baik Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamuala Alain Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah Melayani Dan Membantu Lebih Dari 6 Alhamdulillah